Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa maulana muhammadin Afzalil khalqi ajma'in Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syurhli syadiri Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Amma ba'udu Khadradal muhtaramin Wal muhtaramat Ulama'an al-amilin Al-mukhlisin Al-rasikhin Enggang sangat kula ta'zimi Kula suni pangestu Lan bantungo Soho enggang tan sahdibun mulia Akan Allah Juga yang saya ta'zimi Dan yang saya cintai Neng saya Nyai Hajjah Ucik Nurul Hidayati Dan sebanduk tertulis Nyai Hajjah Ucik Nurul Hidayah Sapi Hidayah Wati Keliru nih ku bro Nengku kan leh jenengi Kak kondo-kondo Nurul Hidayati Yang kang leres Dan gelar Di belakangnya ada MPDI Itu saya juga kurang tahu Mungkin singkatannya Manis Pinter Dan imut Sakkara Pelah nyingkat MPDI Momet Polah dan indik-indik Soal yang buatan mandek-mandek Jadwal Nengku kan leh sami Kaleh gulau Pejabat pemerintah Dalam semua tingkatannya Yang saya hormati Konco-konco remaja Konco-konco panitia Stoyo pengurus Nahdotul ulama Baik dari jajaran syuryah Maupun tanfidiyah Dalam semua tingkatannya Dan seluruh banom-banomnya Yang hadir Yang saya cintai Hadirin Hadirat Mustami'in Mustami'at Stoyo jama'ah Inggang mugi-mugi Tan sahbina ringan Rohmat Barukah Sahari dan Ibn Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita masih diberikan iman Islam Kesihatan Kesempatan Kekuatan Dan insyaallah Keikhlasan Bersama-sama Kita hadir Berkumpul Di majlis yang mulia ini Dalam rangka Hormat Peringatan Maulid Nabi Yagung Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Berzikir Bersolawat Sekaligus Tolapul Ilmi Dengan satu harapan Mudah-mudahan Kualitas hidup kita Semakin hari Semakin baik Semakin istiqomah Dalam beribadah Semakin dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Semakin Dirindukan oleh Syurganya Amin Kesempatan kali ini Jama'at sekalian Rafimakumullah Saya hanya ingin Mengingatkan kembali Tentang Tiga doa utama Yang paling sering kita baca Nanti kita gabungkan Pemahamannya Kita kaitkan dalam Situasi dan kondisi Akhir-akhir ini Untuk kita amalkan Dimana Akhir-akhir ini kan Banyak orang yang sedang Mengalami Hari-hari Judeg Nasional Lebih-lebih Kulonjen dengan Wis menangi Wolak Waliing Zaman Sering Kulonjen Raken Dawwe Poro Winasis Dawwe Poro Sebuh Iki wis Wolak Waliing Zaman Zaman Sani Panjen Molak Malik Seng Apik Dielek Seng Ngelek Di apik Apik No Seng Bener Disalah Salah Seng Salah Dibender Bener No Seng Mestinya Tuntunan Mung Dianggap Tontonan Seng Jani Mung Tontonan Malah Tidak Tuntunan Coro Aturan Seng Bener Itu Mestinya Anak Manut Wang Tua Urusan Apa Ini Zaman Sani Prateke Kuali Malah Wang Tua Seng Manut Anak Paribasan Kebu Nyusu Gudel 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 kan durung Metu Susu Nih Mula Ngemboten Bener Seng Cilik Dgedek Gede Seng Gede Dicilik Cilik Seng Orang Penting Dipenting Penting Seng Penting Dianggap Orang Penting Seng Teng 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 Jawab Seng Kompak Banter Ter Jujur Sholat Riyoyo Niku Hukume Wajib Napa Sunnah Sunnah Sholat Subuh Hukume Sunnah Napa Wajib Sunnah Dikongkong Nakikoh Doeman Dikongkong Korban Doeman Tapi Dikongkong Tua Mati Dibelih Nosapi Niku Kan Gek Kuali Aturan Nopopong Nanti Boso Bareng Yudi Wolak Wale Narek Nom Noman Niku Dik Gak Pati So Boso Bapak Turu Aku Hados Niku Mestinya Kan Boso Sing Leres Bapak Sare Kulo Hados Sing Bener Neng Bocasa Niki Diwale Bapak Tilem Kulo Siram Ya Mestinya Boso Sing Bener Neng Angguk Kromo Ingil Sing Sopan Ngangguk Kromo Ingil Tapi Bocah Nom Sani Niki Dora Pati Gle Nganggu Kromo Ingil Kerepotan Nancen Yuga Is Sodo Seneng Nganggu Ngo 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 Wani Ngo Sopan Ngo 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 Bucu Sing Sopan Garwa Putra Ngambah Ngo Garwa Putra Di Garwa Rumien Ngo Kagungan Putra Ngo Sing Sopan Ngo Sing Kepena Anak Bucu Ngo Anak Sik Lage Ngo 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 Ibu Ibu Kata Sing Kual Mesti Hormat Paling Utama Kepada Suami Ngo 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 Kari 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 Ngo Tapi Praktika Kual Ngo 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 Bakul S Dibah Sanyo Pintan Pak Regine Pak Ngo 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 Bo Ngo 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 Bakul Sanyo 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 Berhias Cantik Dandan Ayu Untuk Suami Kalau Lagi Di Rumah Terutama Malam Hari Kan Aturannya Begitu Betul Ngo Biasa Biasa Mawon Ngo Roto Biantun Putri Ngo Kualik Termasuk Bu Juku Dewi Ini Ini Mencoba Wayu Wayu Kapil Tendal Yang Menteri Ngo Ayu Ayu Ini Model Praketek Paling Lek Ngomah Yang Sanyo Garangan Nganyangan Nganyangan Bingung Ini Sinti 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 Ambung Akhir Geregetan Di Jokro Nong Wongsal Wangsal Diatur Ini Dalam Macau Seng Ayu Ganggu Garwani Minyak Wangi Jajajajajaj Manggi Garwani Neng Telus Tawa Kan Sunnahnya Seperti Itu Tawa Yopo Tawa Yopo Sanding Sanding Terus Ngomong Tawa 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 Gatik Ngunu Sampan Timbali Garwani Gampun Paham Kok Mas Mas Ngunut Tawas Paham Ngu Bujuk Sampan Kok Gapah Lapo Balen Nono Mas Mas Lapo Balen Sampan Mas Lapo Sih Itu Tandanya Bujuk Sampan Ngini Insyaallah Ya Faham Masa Aku Arap Dijelas Nih Mas Ben Ini Aku Kanggu Porah Nggak Ape Maaf Oke Ngadepi Walak Wali Yang Zaman Seng Koyok Ngin Ini Gulan Jening Neng Gak Teguh Pendirian Bahaya Karenanya Saya Hanya Sebentar Saja Mange Kulo Separuh Mau Kersani Yang Separuh Diterus Neng Kulo 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 Sering Matur Seng Gak Melurun Gak Usah Cerewet Oke Karing Rungok Noe Rewel Tiga Tiga Budong Bidong 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 Mantep Fatechah Kan Rukun Salat Kalau Salat Tidak Baca Fatechah Berarti Meninggalkan Rukun Salat Tidak 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 Rukun Rukun Gak Leres Jadi Rukun Kalau Wajib Ini Boten Sami Rukun Rukun Bila Wajib Nih Mudah Pinter Neng Wajib Nih Kudu Dilakoni Nih Boten Dilakoni Dosa Ngetan Mawon Tapi Rukun Kudu Dilakoni Nih Boten Dilakoni Boten Namung Dosa Akibat Nanging Mboten Sah Akibat Meninggalkan Rukun Itu Tidak Sah Salah Satu Rukun Wudhu Basuh Wajah Wudhu Kaurang Nganggu Basuh Wajah Wudhu Orasa Rukun Salat Takbir Atul Ikhram Salat Rukun Islam Salat Islam Ngakune Tapi Kauras Salat Berarti Islame Orasa Menurut Syariat Menurut Administrasi Sah Menurut Administrasi Data KTP Agama Islam Sah Mulanya Diarani Islam KTP Kita Sering Membaca Dan Dan Itu Wajib Hukumnya Ihdin Surat Surat Al-Mustakim Surat Al-Lazina Ad-Amta Al-Alaihim Guayri Al-Magzobi Al-Alaihim secara sendiri maupun bersama-sama toyok paduan suara amin kita sangat berharap kepada Allah agar dikabulkan doa kita maknanya amin apa makna doa tadi ibu bapak doa tadi mengingatkan kita tentang peta sosial abadi dimanapun ketika kita hidup pasti kita menghadapi tiga penempuh jalan hidup yang pertama jalan yang diberi nikmat yang kedua bukan jalan yang diberi nikmat jalannya orang-orang yang sesat ada tiga jalan yang pertama jalan yang diberi nikmat yang kedua jalan yang dilaknat dan yang ketiga jalan yang gak nyaut sesat aku tak ngaji serius jadi bapak ibu ibarat kita berjalan di depan kita ada tiga jalan yang membentang jalan yang pertama jalan yang diberi nikmat yang kedua jalan yang dilaknat dan yang ketiga jalan yang sesat namanya jalan semua dilewati orang tiga-tiganya rame bahkan yang paling rame adalah jalan yang sesat itu paling rame sering macut terlalu banyak pengguna setelah itu jalan yang dilaknat yang paling sepi jalan yang nikmat oke hidup ini adalah perjalanan ibarat kita melakukan perjalanan sementara di depan kita ada tiga jalan yang membentang halo ini kita bahas jalan bukan jalan-jalan jalan dengan jalan-jalan nikku sama apa beda melaku kalau melaku melaku nikku podo apa beda itu jelas beda nik melaku nikku melaku nik melaku melaku nikku jalan itu visioner kalau jalan-jalan itu reaksioner orang jalan itu pasti punya tujuan punya visi tapi kalau jalan-jalan biasanya gak patin duit tujuan sak dalan-dalan sak paran-paran jalan itu pasti serius duit tujuan nikku jalan-jalan ya santai dan orang pasti bisa membedakan kita mau jalan atau sekedar jalan jalan kalau jalan menempuh perjalanan biasanya serius pakaiannya rapi necis bawa koper bawa tas lewat-lewat lewat-lewat yang nangking tas karop kipas dan orang akan tahu pasti ditanya badetindak pun dibu karena orang tahu kita tidak sekedar jalan-jalan tapi mau melakukan perjalanan Allah hidup ini perjalanan ketika kita menempuh perjalanan sementara di depan kita ada tiga jalan yang membentang apa yang harus kita lakukan apa diliwati KB lewat jalan pertama mau beng jalan kedua mau termaneh jalan ketiga ini bukan jalan namanya tapi jalan jalan kalau orang jalan harus mengambil sikap sikap yang benar supaya jalan bisa sampai dengan tujuan halo ini pengajian papa sariwak oke agar jalan bisa sampai tujuan supaya laku bisa utama kalau orang tua bian syarat saya kalau ngaji itu sering kali mengungkap pituah-pituah luhur dari para sepuh dulu nasihat-nasihat mulia yang sekarang sama anak-anak remaja sudah berapati digunakan karena saya ini model orang tua kelakduk wani kurang duga makanya tradisi baik dari salafus solih sekarang sudah mulai bergeser dengan masuknya budaya-budaya yang tanpa filter kadang-kadang tanpa kita sadari menggoyahkan akidah kita ini harus kita antisipasi jujur kalau perhatikan sampai dua anak WSMA alia coba yasin gak apal wakiah gak kata selamat 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 nariah munziyat selamat tulki tibil kuluk do karo itu SMA alia sebaliknya dua anak TKA 0 kecil pancingan nyanyi langsung nyanyi langsung lele 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 dirok ibu lele wak baye wak langsung nyanyi wak baye teka tiwung ibu ayah ibu ayah teus mentong prihatin kita sering kulang gitu dari orang tua biar tak mas saya pengajian ben aku jarani kuno kabobo ben aku jarani besok nyanyi nyatanya otom paris orang limau syarat utomo syarat utomo syarat pelaku supaya utomo jalan bisa sampai tujuan nomor si putu pintar nomor loro kudu kendel nomor telu kudu tegel nomor apa kudu perigel nomor limau kudu supel ingat si temen ayo baleri menek nomor sisi kudu pinter nomor loro kudu kendel nomor tegel supaya nomor papa leleng nomor limau pindas pindas susah susah mulai mong kajer dos bagi dan ini menek nomor singk kudu petar pindas nomor taro kudu kendel kendel nomor kudu kagel 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 nomor papa kudu kagel kagel nomor limau kudu kagel 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 pinter-pinter beda ke ini ngapi ini ngelak ini benar ini salah ini gak pinter gak kira tekan nomor loro kudu kendel orang melaku kok gak kendel orang jalan kok dihantui perasaan takut perasaan bimbang perasaan khawatir kira-kira tekan gondok betul memang balik-mulai orang kak kendel lo sama ngateng ngelamar orang itu ngorak kendel balik bro lagi apa ya assalamualaikum lagi assalam di jawa bapaknya walaikumsalam walaik kak kendel belas nomor telu kudu tegel kendel durung cukup kudu digandangi tegel tego mentolo apapun yang menjadi penghalang apapun yang menjadi rintangan harus dihadapi rawe-rawe rantas kendel tegel biar anjing menggonggong sehingga jawab anjingnya adalah kamu kudu mentolo gak mentolo yoran tekan gond nomor papat kudu perigel kreatif dinamis disiplin rajin ulet tekun yang nomor lima kudu supel ngerti supel bro ngerti supel susu kepel ajar senawung nyedulur membaur grapyak semana jadi sak dalang-dalan kok ketemu dulur nek wong sepobien kalimatnya rugi satak batisana lima-limanya harus kita miliki harus kita pegang supaya kita mempunyai prinsip hidup yang benar tujuan hidup kita akan tercapai urusan no point misalnya ibu sampean milih mantu harus menggunakan lima rumus ini misalnya sampean dua anak perawan dilamar arek lanang telu kan tadi ada tiga jalan oke sampean dua anak perawan dilamar arek lanang telu arek poto ganteng, gagak, gede duur, atletis, kekar, tegap kuning-kuning kulitnya sak untu nipisan apa yang harus dilakukan bu menyikapi tiga cowok pelamar putrinya penjenengan nomor cici kudu pinter ini gak pinter gak kira beres kayaknya ini panitiannya gak pinter aku meruntus gak karuan gak tiga ikipas ini panitiannya pinter mesti aku digelikan kipas minimal disedihani tisu aku nanti-nanti orang gero biya serah karuan ya sengkiri meringet maksudnya merikit tok tekan kelek kemeringet selakangan ya kemeringet kabel aku malah mengkeret seapa-apa aku ini yang ada banser yang mau sendakep maupun kaya oke nomor cici kudu pinter putrinin jenengan dilamar cowok telu jenengan kudu menentukan sikap nomor cici kudu pinter milih-milih milah-milah yang ini sifatnya apa yang ini sifatnya apa ini sifatnya apa A karakternya apa B karakternya apa C karakternya apa sampai kudu pinter diseleksi diidentifikasi halo liat apa sayang kudu pinter memilih dan memilah yang ini sifatnya apa yang ini sifatnya apa ini sifatnya apa pokok diseleksi diidentifikasi lewis pinter milih bu nomor cici kudu kendel menentukan sikap setelah memperhatikan apa itu ini tisu apa tangan mari makan ini kewadaan yang ini sifatnya wah haulah wala 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 ini wangi 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 setidaknya ketularan coba coba maten ngaten kulalak mudak manis nomor loro kudu kendel menentukan sikap setelah memperhatikan dan seterusnya mengingat dan seterusnya menimbang dan seterusnya harus berani memutuskan iki sing takwileh musyawarah istigharah iki sing takwileh nomor telu kudu tegel tegel itu bahasa indonesianya mentala eh lewis kendel milih sing siji kudu tegel nolak sing loro paham saman kudu mentolo tegel nolak sing loro aja di sms ngelibetai ngelibetai saya nomor bapak kudu berigel ini iyo yoyo ini gak yoyo enggak enggak ojol nyalenye ecaro ampe nomor nomor lima kudu supel tidak ada dendam dengan dua cowok yang ditolak itu sikap yang bener oke Allah bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah demikian pula menghadapi tiga jalan tadi ada jalan yang nikmat ada jalan yang dilaknat dan ada jalan yang sesat pertama kita harus pinter memilih dan membedakan dari tiga jalan tadi jalan yang nikmat itu jalannya siapa jalan yang pernah dilewati oleh siapa kalau dalam suratul fatihah disebut syiratul mustaqim halo walah walah dayna hum surat mustaqima ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا ternyata jalan yang nikmat itu jalan yang pernah dilewati oleh نبيين والصديقين والصالحين pengguna jalan itu dikenang sepanjang zaman mulia hidupnya ini yang harus kita contoh mulai pora nabi terus estafet sampai lihat ini jawa mereka pora wali khususnya wali terus diterusnya pora kiai ini adalah yang nikmat yang paling benar makanya saat ini ada kelompok ada aliran yang merasa paling benar sendiri bahkan ngarani yang dulu-dulu itu semuanya salah semuanya bit saat ini lah kata macam-macam aliran ada islam sejati ilmu sejati yang kejauhan macam-macam itu ada dermo gandul ada gandulnya kang dermo di sini lah kata tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bitahnu, lak wakil itu saya sering matur pun jawaban no i reckon you bandingnya orang yang tidak wali rani ku alim di kalau mbak sunan ampel yang alim mbak sunan ampel ya maksud sunan ampel tidak apa yang mencari yang goblok-gobblok kera dunung sana kok gelam teman dibujui kan alim di kalau mbak asyam asyari alim mbak asyam asyari ya maksud mbak asyam asyari makanya aku sederhana ya kata tahlil syirik, tahlil bitahnu kata jawab gtt gak tajan aku semua jebek aku ngerasa tapi di satu sisi kadang aku ya seneng peringatan haul bitah peringatan haul bitah aku malah seneng karena semakin dibitah-bitahkan aku yakin pasti akan semakin besar loh soalnya wate ewang nui gak kena dilarang bro wang nui dilarang malah jadi haul dilarang malah rame tahlil dilarang malah semangat manakit dilarang malah semangat wate ewang nui gak bisa dilarang tapi wangil nui dikongkon loh temen niki kok ngomong ada peraturan seluruh umat islam dilarang melaksanakan sholat jumat suruh boyong metu kabeh men gak pedang, gak celorit golok, gerutuk eh, seorang yang ngaram nao jumatan gerutuk, gasa, cerang mesti nupadal yang gerutuk-gerutuk dikongkon berangkat jumatan nui gak tau budal makanya ini yang paling bener yang sampan not ahlu sunnah wal jamaah ini paling bener merocok gampang goya itu jalan yang nikmat jalan yang ditemukan oleh nabiin siddiqin syuhada sholihin udah yang kedua jalan yang dilaknat itu jalannya siapa seorang yang kena kipas bokong ku tuk jalan yang gendang panik jalan yang kipas bokong ku yang kipas banteng ngaili kesewen Allahumma sallallahu muhammad bersing nomor kali jalan yang dilaknat itu jalannya siapa walakaruna wa fir'auna wa hamana walakad jia'ahum musa bil bayinati fas takbaru fas takbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin jalannya korun fir'aun haman yang memusuhi nabi musa coba sekarang kita telah korun itu siapa fir'aun itu siapa haman itu siapa satu korun korun itu homo ekonomikus orang ngerti binatang ekonomi orang yang mencari ekonomi dengan ambisi kebinatangan untuk melampiaskan nafsu kebinatangannya fir'aun itu penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyalahgunakan wawenangnya untuk melanggengkan kekuasaannya melanggengkan jabatannya itu fir'aun haman itu animal rasional wong pinter tapi licik yang mencari yang pewayangan yuk sengkuni pendeta durno wong telun itu biasanya kompak iya korun itu pengusaha fir'aun itu penguasa haman itu penghubung haman itu maklare marcus markus maklare kasus halo wong telun itu kompak pengusaha butuh penguasa seng isok seng isok nanda tangani kanggo ngelancarna usaha ngelancarna bisnis demikian pula penguasa butuh pengusaha penguasa gak didukung pengusaha gak isok kampanye seng isok nanda tangani antara penguasa dengan pengusaha itu butuh penghubung biasanya mak maklar kasus lani wong telun ini kompak namanya korun fir'aun haman lebih-lebih didukung oleh bal'am bin baroh ulama usu ulama yang jahat ulama yang lebih sering ke pendopo daripada ke masjid lebih dekat dengan pejabat daripada dengan umat lebih sering ke perusahaan daripada ke pengajian loe seneng ngintak-ngintik ngurusi proposal timbangane mucal dikinko gasido ngaji berkara umat noto kipas sampun pak sampun timbangane mucal masih kipas malah yang ganteng kipasnya timbang aku aku gak direken ini wawon permintaan saking goncok-goncok panitia sama asak minta katanya dimanfaatno disuni infak ikhlas ikhlas lojak solawatan panitia ini maki persiapan sadir ini kulang genah tidak mau sodakoh sampai bensemangat tangki masjid taqwallah halo denengkin kulang ngaji ini buatin rampung kesana dirampungin nenguji sodakoh niku disamping bermakna mensyukuri nikmat yang sudah ada juga memancing datangnya nikmat yang belum ada ibaratnya buat cacing gaeng gelek iwak kehilangan cacing siji oleh iwak rong polo rugi nopo badi berarti wong sodakoh itu sakjani rugi nopo badi rugi nopo badi kalong nopo tambah berkurang nopo bertambah yakin alhamdulillah buatin kira kurang malah tambah sehingga rakno saman kurang yakin mensyukuri nikmat yang sudah ada sekaligus memancing datangnya nikmat yang belum ada yang kedua bu masyukur'an sidik angsal sakjus unai oleh kata lima las juz angsal saya sing sidik nopo saya sing kata saya sing kata yang bantar boleh jawab masyukur'an saya sing sidik nopo saya sing kata saya sing kata sholat tahajud ngerti sidik kalih rokaat mawan angsal kata rolas rokaat angsal saya sing sidik nopo saya sing kata saya sing kata sadaqo sidik sewu angsal kata satu sewu angsal saya sing sidik nopo saya sing kata 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 yang penting ikhlas jadi ikhlas di tiga alasan halo mpoh kalau nanti matur kalau nanti ilmu sangkobbang oke saya tahu pak sudah didernok saya didernok panitian yang midr aku malah tidak direken bu makanya bu aku malah bareng sholawatan makanya rin stop makanya dilampak panitian ini aku direken nesul kulan itu ngomongi samband bayang nama di samband dw poma samband ngomongi putrani samband terus putrani samband siks samband ngomongi tolak tolak gak ngereken aku samband gelo aku kia uang padewai ngomongin sama, sama gak ngereken aku ya gelo bang ini aku ngekaya ilmu yang aku sampe ya sama ngertos duit, sewa rupiah nah ini aku ganteng gambarnya pahlawan nasional gambarnya ini patimura, kewagah, kumisnya tebal, gak wagolok lalu sama ngertos duit kertas, satu sewa rupiah ini aku ganteng gambarnya pahlawan nasional gambarnya ini soekarno hatta, kopiahan jas-jasan jadi aku takkan jawabannya, patimura yang gagah, gak wagolok itu pahlawan yang perang di istana atau di alas di alas, gak soekarno hatta, yang kopiahan jas-jasan itu pahlawan yang perangnya di alas atau di istana di istana, gak wagolok kalau jas-jasan itu yang pahlawan melebuh masjid, yang pundi gak wagolok kalau jas-jasan, yang pahlawan melebuh masjid, yang pundi itu pahlawan yang나� Zakara lalu pada bulan Jumatan lalu jasg stellen oleh kota Amal kelewat That's kalau tidak bisa gulok atau jas gulok mulai bisa jalan sumbangan kemudian gulok mulai pencegah Pak Lejumatan ada masjid itu gak gulok ada masjid itu gak gulok ada masjid itu jas-jasan kopian gagah sampai, kalau berangkat di masjid jas-jasan kopian ini melebus warga, jas-jasan kopian gulok ini sama masjid itu gak gulok ini melebus warga yang gak gulok tukang ngarit ini warga makanya pun yang dibuka jas-jas kopian, jas-jasan ini gulok, oke makanya panitian ini yang melaku ada salawatan mudun Allahumma salli ala muhammad shalatullah salatullah salatullah ala salatullah 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 enak itu objektif halo saya sering mencontohkan ibu dicubit, dijiwit secara objektif sakit apa sakit? sakit loh dicubit tapi secara subjektif tergantung siapa yang nyubit mulanya dijiwit itu lorok tapi kadang-kadang terasa nikmat betul? kapan pak? dicubit terasa nikmat ketika ada rasa cinta iya kan? kalau yang nyubit orang yang dicintai ya sakit tapi terasa nikmat kalau nanti siwilnya orang diobati kok malah disisat dia kenang-kenangan giloh mari dicubit arek walau dicubit neng ucik mesti nyanyi tapi cubitnya sayang apa winternya aku nyanyi kalau digigit mesti aku nyanyi tapi gigitnya sayang mesti iso, aku gak patuh iso soalnya aku kan mantan pengamen oke ibu ibu hamil ini aku payah gak apa payah sayang gak apa sayang kesel gak apa kesel kesel tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa kalau yang dikandung anak suami yang dicintai nikmat malah dipamer-pamer lewat ngarepe tangganin padahal ya gak aku udah muntah masuk angin tadi enggak mbak aku meteng malah bangga mulanya orang widoknya seneng pamer orang melok makaryoy dipamer-pamer itu yang kerja keras maksimal kan wang lanang tapi begitu berhasil seneng mamernya wang wedo waktu ini melaku wateng ya dimonyol-monyol maka saya sering kritik itu ketika wanita hamil subhanallah banyak temen-temennya yang datang sambil mengelus-ngelus perutnya selamat ya mbak atas kehamilannya tapi kan gak pernah ada yang datang ke suami sambil mengelus-ngelus dan mengucapkan sukses atas kerja kerasnya gak ada ini filosofinya apa orang itu cenderung melihat pada pencapaian dan hasil tanpa melihat kerja keras yang nyambut dihargai tapi hasilnya maka banyak orang yang melupakan jasa kerja keras kurang dihargai orang lebih melihat pada hasil dan pencapaian hamil itu payah tapi ketika yang dikandung anak suami yang dicintai nikmat tapi langsung dikandung anak urunan hasil arisan jadi bine ben rame-rame sulit menyembunyikan wajah ada pacaran misalnya ya ngomong kok pacaran ini boleh kan pacaran itu gak boleh kan caro jawa ya orang tua sopan caro agama ya dosa mulanya bu-budri ini udah kadek di sini pacar-pacaran ya pacarannya asli ini tukar-menukar kepalsuan kemunafikan dan kebohongan iya bener hanya tukar-menukar kepalsuan kemunafikan dan kebohongan saya paling gak percaya kalau ada orang pacaran bilang aku tahu apa yang ada di hatimu engkau pun tahu apa yang ada di hatiku sehingga aku tahu apa yang kau mau engkau pun tahu apa yang ku mau belgedes paling rangantel kalau di dadamu ada panu aku tahu dan di selakangan ku ada palu engkau pun tahu aku tahu apa yang ada di hatimu engkau pun tahu apa yang ada di hatiku sehingga aku tahu apa yang kau mau engkau pun tahu apa yang kau mau berketek ngomong pacaran ini menggolik pacar gak nggolik buju gak nggolik juduh mulanya ini arek kulik pinter jadi pacar mesti budu jadi juduh buktikan sendiri kalau gak percaya pinter dati pacar mesti budu jadi juduh pinternya ngomong dati pacar jadi apa buju budu aku bisa ceritakan ini soalnya aku harus pengalaman dulu waktu aku masih muda pacarku lumayan banyak artinya yang seneng sama aku lumayan banyak memang aku gak tampan sih tapi kan rojok manis lumayan banyak santri-santri putri yang seneng sama aku iya tapi ya gak ada yang saya jadikan istri gak ada yang saya jadikan jodoh buju karena saya yakin naik pinter dati pacar mesti budu dati buju yang sekarang jadi istri saya gak pernah saya pacar belas tapi begitu dati buju itu pinter deh gak gaya apa ini so sayur asem sama gue yunnya kok gak uang sih maksudnya gaya masak kare asem lode pinter sorry pikiranku bersih gak kayak pikiranmu serang genang mulanya juga adik pacar-pacar oke saya ini aku takkan umpamu ada pacaran bayangkan kembali muda bapak cowok keren muda ibu cewek cantik walaupun harus mengkeret saya kia ya mbah ya bayangkan umpamu tempat pacaran diajak lungo diajak pergi boncengan bapak yang bonceng ibu yang dibonceng terus ada dua jalan yang yang ada di depannya dipilih yang siji jalannya enak siji jalannya gak enak yang siji jalannya enak alus mulus lurus ke padang jinglang yang siji jalannya gak enak menggak-mengguk munggah mudun kerun jalan peteng pisan kira-kira ibu jaluk lewat dalan seng pundi ibu bapak-bapak milih lewat dalan seng pundi pak lopo kok gak milih jalan seng enak mau gak nikmat jalannya sih enak lurus halus mulus padang jinglang enak jalannya tapi gak nikmat munggah mudun dalan menggak-mengguk kerunjalan peteng-peteng dalannya gak enak tapi nikmat terus kerunjalkan dildul ya apa kan makanan yang di restoran mewah sama makanan yang di tengah sawah itu larang seng pundi larang di restoran enak yang di restoran betul tapi lagi makan lebih nikmat yang mana nikmat yang di tengah sawah sampai diundang laru-luru diundang restoran diundang tengah sawah waktu ini bareng milih seng di katrok maka nikmat itu gak harus enak jalan yang nikmat itu gak harus jalan yang enak kadang-kadang nikmat itu sakit penuh penderitaan disebut jalan yang nikmat apabila memiliki tiga tanda yang pertama menjanjikan keselamatan yang kedua di dalamnya ada rahmah ada kasih sayang Allah dan yang ketiga ada barokah ada tambahan kebaikan ziyadatul khair oke nutup ke waktu ini nomor jalan yang nikmat itu ciri yang pertama menjanjikan keselamatan yakin kalau jalan ini kita lalui kita akan sampai tujuan dengan selamat tidak akan tersesat tidak akan dilaknat ketika kita lewat jalan itu ketika kita tempuh jalan itu kita akan sampai pada tujuan cita-cita hidup yang benar tidak ada keraguan di dalamnya jalan yang bisa menyampaikan kita pada posisi sehingga ketika kita sampai finish perjalanan itu kita akan dipanggil Allah dengan panggilan terindah wahai jiwa yang tentram kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku jalan yang bisa menyampaikan kita ke syurga orang islam itu mantap melebus warga mantap melebus warga mantap melebus warga apa yang potongan rantu isen seharga tidak ada orang yang ngapik tidak ada orang yang ngeresik tidak sampaian sampaian ayo saya coba dibanding ini bapak sama Nurib ngantus dinten ini kira-kira kata pundi yang ngamal kalau yang ngomel ibu-ibu tidak 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 kalau zakat mal tidak 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 ibadah kalau tidak belarah tidak 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 maksyat agar ganti nak dikir kalau nak kenter maka ganti nak wiritan kalau nak rasan-rasan maka ganti balemocok koran kalau nak gendahan ngonok melebus warga warga nanti disini kau pokoknya manut nabi sedikit suhada shalihin waktunya nggak ter nggak memenuhi standar yang kedua di dalamnya ada rohmah ada kasih sayang Allah ketika menjalani yakin selamat dan selama menempuh perjalanan itu dinaungi dengan rohmat minimal terbebas dari dua hambatan dalam perjalanan dua gangguan dalam perjalanan apa itu dua gangguan perjalanan rasa sedih dan takut terbebas dari sedih terbebas dari takut maka cirinya orang yang dapat nikmat itu kan tidak ada rasa takut dan tidak pernah bersedih hati Allah mazali ala Muhammad ketika menjalani yakin selamat selama menempuh perjalanan itu dinaungi dengan rahmat dinaungi dengan kasih sayang dan nggak harus enak maka dipenjara bagi nabi yusuf itu lebih nikmat daripada dikeloni zulaikho aku nabi yusuf sece karena yusuf orang yang dapat nikmat itu selalu dapat kasih sayang Allah meskipun kelihatannya kadang nggak enak kayak guru-guru ngaji tapi subhanallah jangan dipandang itu sebagai yang menyedihkan dan menakutkan dia nggak pernah takut dia nggak pernah sedih sehingga saya tidak menakutkan lewat soleh balasan yang dik ya ya yang nomor telu ada ziyadatul khair jalan yang nikmat itu apabila kita lakukan dengan bener kita akan selalu mendapatkan tambahan kebaikan urib kalau samband itu yang panceng bener dalam yang ditempuh bener semakin tua pasti semakin mulia mundak tua mundak mulia sebagaimana filosofinya padi semakin berisi semakin merundo ngajong nanti gaplek peringkilan mundak tua peringkilan semakin tua semakin sergeb ngajini itu tandani wengsing baroka tambah istiqomah ibadah mundak kelomanane mundak tebel kimane mundak sergeb dikire ya muka muka mawon karena jalan yang nikmat itu cirinya tiga yang pertama menjanjikan selamat yang kedua dinaungi rahmat yang ketiga ada barokah maka ketika kita berjalan bersama dengan sesama pengguna jalan ini kita disuruh untuk saling mendoakan mudah-mudahan selamat dapat rahmat dan dapat barokah maka doa yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mundak ini doa yang kedua setiap saben kepanggih kalih tiang sing sama-sama menempuh jalan yang nikmat itu kita disuruh saling mendoakan ketika kita berjalan bersama atau berjalan berpapasan dengan sesama pengguna jalan nikmat itu kita diperintah untuk mendoakan tiga hal mudah-mudahan selamat oleh rahmat oleh barokah maka doa kedua yang saya maksud adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan doa bersama menjawab berarti jaluk wis berarti doa yang pertama tadi doa yang kedua kan doanya tiga dong doa yang kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini doa yang kedua berarti salam itu doa iya itu berarti kita doakan iya didoakan tapi menjawabnya Ya Waalaikumussalam Amin menjawabnya Amin menjawabnya Ya Waalaikumussalam kan saling mendoakan oke yang ketiga Barokak Yoyo Subhanallah orang yang kedua yang ini wangil yang ketiga yang ketiga puas yang mau dilemah jadi gak ngerasa yang ini tele tele katok gak karu-karuan yang ketiga mau yang menang yang ini lo ngegeri yang ketiga yang mau dilemah Barok Yoyo Ya Allah Barokah itu yang bagaimana kita kan sering keliru mengartikan Barokah Barokah itu yang bagaimana tanda-tandanya orang dapat Barokah itu yang bagaimana ini bagaimana tugasnya ini ini kesimpulannya Barokah ini 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 Barokah bayarannya turah ganjaran ini kata ini 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 Barokah di dunia hasanah kan butuh bayaran wafil akhirati hasanah butuh ganjaran pun sering aku atur itu ini ini bisa bayaran kata ganjaran turah-turah jadi uang itu pintar saya bayaran itu pintar saya ganjaran ini yang yang menyebabkan apa bismillah niat ibadah saya ganjaran tapi yang jualan itu bayaran ini yang paling benar jadi apa jadi bismillah yang sawah menyebabkan niat ibadah saya saya ganjaran saya panen saya bayaran yang dagang pasar berangkatan pasar bismillah niat ibadah dagang saya ganjaran saya dagangannya bayu bayaran yang pegawai negeri berangkatan kantor saya bismillah berangkatan kantor niat ibadah saya ganjaran saya tanggal muda saya bayaran saya balik saya pulang saya berangkatan saya bismillah saya ngaji niat ibadah ganjaran saya 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 ganjaran saya saya adik saya adik saya menjauh saya kamu ards saya 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 ya rusak ya rusak hazzak ada uang model ini dicegok karena Saidina Umar enggak zaman nih sayaiknya cuma dari siellä itu yaudah cámara kalian bisa Loop masih ortak parah WOW ya rusak ya rusak ya aku suaminya Hei streng eh langit itu gak kira udhan duit gak kira udhan emas gak kira udhan perak ifhil watawagal beto kon nyambut gawiyo dungo lagi tawakal ifhil watu watawagal nyambut gaya dungo tawakal langit gak kira udhan emas gak kira udhan perak gak kira udhan duit tidak bener kanya pas yang terangkong sampai akhirnya terus ditembuh kirimuiki sama DONN untuk ikan usai gak ada yang ngibu sego, itu tasbah itu ngeletak ini masih diamuk bujumu ini tetap nyambut gawe karena barokah itu tindonyo sae tindonyo mulyo tindakhirat yobahagia maka doa yang ketiga adalah robbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina adha banar ya Allah ugi panjeningan paringi kulo kesainan yang donyo ugi panjeningan paringi kulo kesainan yang akhirat, dan ugi panjeningan reksa kulo sangking seksa neroko, itu tiga doa ciri-cirinya orang dapat barokah itu yang bagaimana wa mayatakillah ya ja'allahu makharaja wa yarzukuhu min haithu la yahda si sak terus ya makin insyaallah diterusakan kalih nengkulo aku tahu kamu cinta aku kemudian kita dibatasi waktu bangabun tenenggang agung praurus nuruti sampe an nyonyor moga-moga wis-wis buko moga-moga keterangan singkat singgulatur kewonton manfaat dan para kiai, para alim moga saya khadirin khadirat khususnya nengkulo, nengkujik bangabun ten dalam badan sakit nereakan acara ngantas rampong sampe an ku kawen nengkulo si njawab yeh ya tunggu dinunggu bangabun tenenggang agung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Terima kasih.